Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita Azam Privlog Oke sahabat Gimana kabarnya semoga dalam keadaan yang terbaik Dan selalu diberikan rejeki ya Yang terutama kalian selalu diberikan kesehatan Oke Apa yang akan kita bahas Tentunya kita masih ngobrol dalam Masalah dunia youtube ya Terutama Youtuber penggula yang bingung-bingung Yuk kita ngobrol bareng Tapi gak sebarang ngobrol Jadi itu tergantung kalian Ambil ilmunya ya teman-teman ya Oke Sahabat dimanapun berada Ini banyak sekali yang terjadi ya Pada youtuber pemula Yang mana subscribernya udah Kadang lebih dari Seribu ya Kadang-kadang ada yang Di bawah 5 ribu Ada yang 4 ribu 3 ribu Cuman Mereka merasa kesulitan Mengejar jam tayang Kenapa bang bisa seperti ini Sebelum kita bahas Kita uraikan dulu ya Teman-teman ya Siapapun pasti pernah mengalami ya bro ya Jadi Termasuk saya sendiri dulu Yang namanya jam tayang Memang agak susah Dan agak sulit Dan itu ada Perlu beberapa teknik Untuk mengejar jam tayang ya Teman-teman ya Ya mungkin Kalau youtuber pemula Mungkin ada yang sudah Mendapatkan subscriber Lebih daripada Seribu Bahkan ada yang 2 ribu 2 ribu 3 ribu Cuman kendalanya Yaitu tadi Di jam tayang Bang Gimana caranya Mengajar jam tayang tersebut Oke teman-teman ya Kali ini Kita akan coba bahas Dan kita akan coba bantu Mudah-mudahan Teman-teman ini Bisa paham ya Karena ada beberapa kali Yang sudah saya berikan Pemahaman Cuman belum paham ya Teman-teman ya Yang pertama Ada beberapa teknik Ini biasanya Kenapa bang Ini kesalahan Atau gimana bang Ini bukan kesalahan ya Teman-teman ya Karena kurangnya Pemahaman Jadi sehingga Kalian itu lambat Untuk mengambil Tindakan ya Teman-teman ya Yang pertama Kalian Ini bagi yang Pemula ya Biasanya gak lepas Dari Sub for sub Ini gak lepas Karena kalian Disitu terlalu fokus Yang namanya Sub for sub Jadi kalau memang Kalian fokus Sub for sub Terus jalankan Gak ada salahnya Ada satu channel ya Teman-teman Yang memang Dia ini Benar-benar Niat ya Teman-teman Dan dia fokus Di salah satu Target Ada yang Menargetkan di jam tayang Ya ini ada dua Ada juga yang Menargetkan di Subscriber Nah jadi Teman ini Mengambil langkah Salah satu dari Subscriber Dia fokus Karena dia Benar-benar Niat ya Teman-teman Waktu malamnya Dia korbankan Untuk mengejar Subscriber Target subscriber Gitu maksudnya ya Teman-teman ya Alhamdulillah ya Sebenarnya Duluan saya Membuat channel Daripada Beliau ini ya Beliau ini Baru-baru saja Dan Saya lihat Ya Satu tahun ya Kalau saya sudah Menjalankan Dua tahun ya Cuman saya Baru bertemu Setelah Sama-sama Monetisasi Baru bertemu ya Teman-teman ya Jadi beliau ini Mengejar subscriber Memang benar-benar Niat Dari hati Dan Satu tujuan beliau Ingin berpenghasilan Di youtube Dia Beliau Korbankan Waktu malamnya ya Teman-temannya Itu untuk Mengejar subscriber Alhamdulillah Apa yang beliau Cita-citakan Sekarang sudah Beliau nikmati ya Karena memang Beliau Benar-benar Kata orang itu Apa ya Pelaten ya Teman-teman ya Tiap malam Beliau begadang Untuk mengejar Subcriber Sekarang Subcribernya Sekitar 60 ya 60 ribu Subcriber Dan Hasil tontonnya itu Ya lumayan Ada yang ratusan ribu Ada yang Biasanya kalau baru upload Ya wajar ya Teman-teman Untuk seribu Tapi kalau sudah Satu bulan Tiga bulan Kebelakangan itu Biasanya Meningkat ya Karena Algoritmanya Berjalan itu Sesuai Daripada Yang nonton Ya teman-teman ya Dari para penonton Juga gitu Menyebar-menyebar Seperti itu Nah Itu salah satu Contoh ya Teman-teman Buat kalian Jadi kalau kalian Memang Pengen benar-benar Mengejar Subcriber Kejarlah Karena jam tayang Nanti akan menyusul sendiri Itu satu kunci pertama Kalau kalian fokus di jam tayang Bisa Bagaimana cara fokus di jam tayang Teman-teman Pasti bingung Sementara subscriber saya ini Baru seribu ya Teman-teman ya Ada yang dua ribu Tapi masih belum Terkejar jam tayangnya Ini ada solusi ya Teman-teman Kalian bisa buat Yang pertama Playlist Playlist Sudah Saya beri contoh Di video-video sebelumnya Itu gunakan Playlist Namun Kalian harus Mengacak videonya Tiga video kalian Atau Diselingi Video orang lain Tujuannya Tujuannya apa Jadi Biar Untuk tingkat Spam Itu Tidak terdeteksi Ya teman-teman Biar Tidak terdeteksi Spam Maksudnya seperti itu Yang penting Harus di upload Itu di playlist Dan kalian bisa Jadikan playlist Itu sebanyak Berapa Video Tiga bagian Playlist Terus Kalian ambil Video yang Panjang Teman-teman Misalnya Kalian ada Pernah membuat video Setengah jam Seperti itu Khusus Dipilih Video-video Yang panjang Nah Apakah itu Cara penggunanya Setiap hari Misalnya Seperti ini Teman-teman Hari ini Kita membuat Video Tiga Playlist Terus Kita ajak Dalam satu Playlist Misalnya 10 video Itu bisa Kita selingi Dengan video Orang lain Yang lebih besar Maksudnya Subscribernya Tinggi Penontonnya Banyak Yang aktif Itu akan Lebih cepat Rekomendasinya Berjalan Itu Contoh Video Video Orang Yang aktif Itu Misalnya Seminggu Tiga kali Upload Atau Setiap hari Nah Itu bisa Kita ambil Videonya Teman-teman Jadi Caranya Mengambilnya Video yang Tertinggi Yang mana Banyak View Seperti itu Disilingi Dalam Sepuluh Video Kita Ada Tiga Video Orang Lain Tidak Masalah Tidak Masalah Yang penting Jangan Sama Dengan Playlist Yang Kedua Ketiga Kita Punya Tiga Playlist Seperti Itu Teman-teman Ini Metode Untuk Kejar Jam Tayang Dan Kalian Menonton Boleh Menggunakan Akun Lain Jadi Ini Banyak Sekali Keterlambatan Keterlambatan Berpikir Keteledoran Karena Hanya Fokus Membuat Konten Jadi Sebenarnya Seorang Youtuber Itu Tidak Hanya Fokus Membuat Konten Tapi Mereka Benar-benar Mengelola Kontennya Sendiri Seperti itu Teman-teman Jangan Punya Youtube Tidak Bisa Melola Jadi Sedikit Besar Kita Harus Paham Harus Tahu Karena Semua Yang Kita Butuhkan Untuk Mengelola Youtube Atau Konten Itu Ada Di Youtube Banyak Sekali Pilihan Yang Perlu Kita Belajari Kita Pelajari Teman-teman Itu Yang Kedua Teman-teman Dengan Cara Menggunakan Playlist Oplos Video Menggunakan Playlist Dan Ditonton Dengan Akun Lain Ataupun HP Yang Lain Itu Lebih Bagus Teman-teman Nah Misalnya Hari ini Seperti Itu Ya Itu Bisa Dilakukan Satu Minggu Dua Kali Ya Teman-teman Ya Kenapa Pak Kalau Sering Kenapa Bang Nah Itu Sering Malah Mudah Terdeteksi Teman-teman Malah Yang terjadi Nanti Spam Akhirnya Akhirnya Tentu 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 Jumlah Tayang Susut Nah Seperti Itu Habis Itu Kalau Bisa Seminggu Dua Kali Yang Kedua Itu Kalian Oplos Lagi Kalian Robah Lagi Apa Ya Susunan Susunan Dari Dalam Playlist Itu Ya Teman-teman Seperti Itu Jangan Asal Juga Jadi Kita Rombak Kita Rombak Seperti Itu Dan Bisa Ditonton Lagi Menggunakan Email Yang Berbeda Atau Memiliki Akun Lebih Di Dalam Satu HP Bisa Akun Lebih Kita Ganti Kita Tonton Seperti Itu Ya Dan Jam Pun Jangan Selalu Sama Persis Jangan Tiap Pagi Seperti Itu Paling Jangan Jam 6 Dirombah Selisih Selisih Satu Jam Dua Jam Tidak Masalah Saya Rasa Seperti Itu Teman Teman Yang Ketiga Teknik Untuk Ngejar Jam Tayang Ini Cukup Membantu Ini Cara Lama Cuman Ini Tidak Pernah Apa Ya Salah Ini Memang Sudah Sejenis Apa Sejenis Fitur Yang Sudah Digunakan Oleh Youtube Memang Sudah Disediakan Untuk Kalian Nah Itu Komunitas Teman Teman Komunitas Kalian Rajin Rajin Bagikan Di Komunitas Nah Yang Ketiga Yang Keempat Kalian Bisa Gunakan Metode Teknik Oplos Dengan Dua HP Apa Dengan Dua HP Ataupun Satu HP Beda Akun Itu Selain Dari Playlist Teman Teman Caranya Tidak Jauh Beda Cuma Cuma Di Playlist Jika Kita Susun Manual Sekali Tonton Kita Biarkan Saja Bedanya Dengan Di Teknik Oplos Itu Beda Teknik Oplos Ini Bedanya Video Tidak Tersusun Gitu Ya Maksudnya Tidak 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 Mudah Mudahan Bermanfaat Selamat Mencoba Kalau Kalian Yang Ingin Mengejar Jam Tayang Dan Sudah Mencapai 1000 Subscriber Kalian Ingin Mencapai 4000 Jam Tayang Bisa Menggunakan Itu Cara Cepat Ya Dan biarkan Kalian Menunggu Itu Nanti Tiap Bulan Pasti Ada Yang Namanya Apa Ya Jam Tayang Itu Susut Nanti Kalau Kalian Pepet Misalnya Bulan Sebentar Lagi Bulan 12 Nanti Jam Tayang Susut Jadi Cara Cepat Seperti Itu Kalau Kalian Selaten Mudah Mudah Berhasil Saja Yang Penting Niat Kalau Sudah 1000 Subscriber Enak Sekali Tidak Ngejar Jam Tayang Saja Ya Teman Teman Ya Mungkin Sampai Disini Dulu Apa Ya Artinya Bukan Pelajaran Tapi Berbagi Pengalaman Ya Teman Teman Karena Saya Bukan Guru Dan Saya Tidak Mau Diakui Sebagai Guru Seperti Kita Sama Sama Belajar Saja Disini Oke Cukup Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Mudah Mudah Bermanfaat Dan Selamat Berjuang Intinya Satu Pesan Kalian Benar Berjuang Benar Berdiri Oke Cukup Sampai Disini Akhir Kata Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh